Halo Capricorn, selamat datang di channel Intuisi Miss M. Kita ketemu lagi di readingan khusus untuk kabar yang baik-baik saja. Saya akan coba tarik energi untuk hal-hal baik, untuk kabar baik yang akan diterima Capricorn dalam waktu dekat. Ini bacaannya bersifat timeless, jadi tidak terikat waktu, kapanpun, hari apa, bulan apa, jam berapa, ketika kamu membutuhkan kabar baik. Dan kamu nonton video ini, pesannya akan masih tetap bisa kamu dapatkan, tetap bisa kamu ambil. Ada baiknya biar nggak sepenggal-sepenggal resonate-nya, kamu perhatikan juga Sun, Moon, Ascendant, Venus, Jupiter kamu, biar nanti bacaannya secara keseluruhan, kamu bisa melihatnya secara utuh ya, bukan hanya di satu video ini saja. Oke, Capricorn, kabar apa, kabar baik apa ya, yang pasti kabar baik apa, yang akan datang pada Capricorn dalam waktu dekat. Yang akan datang pada Capricorn dalam waktu dekat. The Tower, wow, kenapa ada Tower Moment. King of Wands, okay, dan ada Tree of Pentacles. Agak susah nih, agak berat juga nih bacaannya. Kabarnya berhubungan dengan sebuah fondasi yang runtuh, sebuah sesuatu yang tidak bisa dipertahankan. Mungkin ini kabar ini datang dari seseorang yang sangat bijaksana, yang lebih tua dari kamu. Capricorn, mungkin ayah, mungkin om, mungkin bos. Ya, kabar ini sesuatu yang tidak bisa dipertahankan lagi. Dan ada sebuah pembuktian di situ saya lihat, ada sebuah bukti yang terlihat. Mungkin Capricorn masih ingin membuktikan sesuatu bahwa ini masih bisa dipertahankan atau gimana. Intinya ini kabarnya, sebenarnya kabar baik sih kalau bisa dibilang itu Tower Moment. Bukan masalah Tower-nya, tapi dengan adanya Tower itu, kamu akan membuktikan. Ini akan men-trigger kamu untuk melakukan sesuatu yang lebih baik gitu loh. Jadi seperti itu, cara berpikirnya. Oke, kita akan coba klarifikasi dulu deh. Dari kartu Tarot ya. The Tower ini sebenarnya tentang apa? Ten of Cups. The Hermit. Oke. Kabar sesuatu yang tidak bisa dipertahankan. Mungkin ada di antara kamu yang, saya melihat ada perpisahan di sini ya. Saya melihat ada perpisahan. Ada sebuah keluarga yang tidak bisa dipertahankan. Mungkin pernikahan yang tidak bisa dipertahankan. Karena fondasinya kurang kuat. Kamu sudah lama sekali abandon atau apa ya. Sebuah pernikahan yang sebenarnya sudah-sudah hancur. Saking sudah lamanya, akhirnya kamu tidak begitu perhatian. Yaudah lah, kamu hidup dengan mengalir saja. Kamu jalani saja. Kamu sudah lama ingin mencari kejelasan. Mencari jawaban, mencari penjelasan. Ini bagaimana sebenarnya? Lama kamu tidak mendapatkan jawaban itu. Tetapi kayaknya ini kabarnya akan datang. Kabarnya akan datang ya dalam waktu dekat ya. Oke. Apakah kabar ini menyedihkan? Bisa dilihat dari dua sisi. Jadi kalau memang ini kamu sudah menantikan sejak lama. Kamu sudah terlalu lama sendiri gitu ya. Ini adalah kabar yang baik buat kamu. Kenapa? Dengan berakhirnya sebuah hubungan yang dulu sudah jelas gitu. Berarti kamu bisa menjalani hubungan yang lain. Hubungan baru lagi. Memulai hubungan baru lagi. Kan gitu? Oke. King of Wands. Capricorn. King of Wands. Nine of Swords. Seven of Cups. King of Wands. Karena kabar ini datang dari seseorang yang bijaksana. Entah ini mungkin. Mungkin dari ayah. Dari mertua. Atau mungkin dari kakak. Atau dari om. Atau dari siapa lah yang kamu. Usianya lebih tua dari kamu yang pasti. Ini membuat kamu sempat gak bisa tidur sih. Selama berbulan-bulan. Atau selama bertahun-tahun. Karena kamu nungguin kayaknya. Kamu nungguin kabar ini. Ketika kabar ini gak jelas. Maka rencana-rencana kamu. Keinginan-keinginan kamu. Untuk ke depannya itu. Gak bisa teraksana. Kalau kabar ini gak datang. Nah sekarang kabar ini akan datang. Jadi ya. Meskipun kamu beberapa bulan lalu gak bisa tidur. Atau beberapa tahun ini gak bisa tidur. Selalu mimpi buruk misalnya. Karena kamu gak bisa berjalan. Gak bisa melangkah gitu ya. Ini udah akan ada kejelasan. Oke. Tree of Pentacles. Ada King of Pentacles. Dan ada Nine of Wands. Ya saya melihat disini ada. Seseorang yang berjuang. Kamu yang mungkin. Iya mungkin kamu yang akan berjuang. Lebih struggle lagi. Berjuangnya sendiri ya. Saya lihat disitu. Berjuangnya sendiri. Dan ada seseorang yang akan membantu kamu. Untuk bangkit lagi. Seseorang yang lebih tua lagi. Dan ini beda lagi gitu. Seseorang ini kuat secara finansial. Secara status sosial juga lumayan bagus. Beliau ini akan membantu kamu untuk bangkit lagi. Dan kamu akan membuktikan bahwa kamu bisa. Gitu sih. Nine of Wands. Berjuang sendiri. Kabar tentang perpisahan keluarga. Atau kejelasan legalitas bisa jadi. Mungkin legalitas hubunganmu sebelumnya. Itu akan kamu dapatkan. Dalam waktu dekat ini. Yang sebelum-sebelumnya kamu gak bisa tidur. Yang sebelum-sebelumnya kamu selalu mimpi buruk. Karena rencana-rencanamu untuk ke depan. Masa depanmu itu jadi agak terbengkalai gitu ya. Agak gak bisa berjalan. Mandek gitu. Kali ini akan membuat rencana-rencanamu. Atau kamu akan berjalan lagi. Dan bangkit lagi dengan dibantu seseorang ini. Berjuang lagi. Oke. Itu ya Capricorn. Aminkan yang baik-baik saja. Karena memang ini saya melihatnya dari sisi yang baik. Namanya juga kabar baik. Untuk Capricorn dalam waktu dekat ya. Semoga saja. Kalau memang bisa menyikapi ini dengan bijak. Berarti ini kabar yang baik juga. Untuk kamu. Oke. Terima kasih sudah nonton. Kita ketemu lagi di reading selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe. Dutoncuk loncengnya dan komen di bawah ya.